Edukasi, aturan, dan keselamatan berlalu lintas disampaikan Polresta Banjarmasin lewat program Go to School. Hal itu terkait dengan Giat Operasi Sebra Intan 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak 14 Oktober lalu. Polresta Banjarmasin menggelar edukasi dan keselamatan berlalu lintas lewat program Go to School. Hal itu terkait dengan Giat Operasi Sebra Intan 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak 14 Oktober lalu. Agenda tersebut langsung bertatap buka dengan para siswa-siswi yang berlangsung di halaman SMPN 14 Banjarmasin di Jalan Benua Anyar, Kelorahan Benua Anyar, Selasa 22 Oktober 2024 lalu. Tampak para pelajar terlihat antusias mendengarkan arahan dan pesan-pesan yang disampaikan para petugas lantas. Berbagai pertanyaan pun dijawab dengan anggota lantas dan diharapkan dapat mengedukasi dan membuat pelajar lebih patuh dan tertib berlalu lintas. Selain edukasi tertib berlalu lintas, Satlantas Polresta Banjarmasin juga memeriahkan kunjungan dengan mengadakan tebak kuis di mana siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari petugas akan mendapatkan sebuah hadiah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 14 Banjarmasin, Hairia, mengaku sangat senang dengan kunjungan ini di mana pesan-pesan dari Satlantas sangat bermanfaat bagi para siswa dan guru. Kesat lantas Polresta Banjarmasin AKP Edwin WDP melalui Kanit Regiden Ibtu Yuwani Herma Pratista mengatakan giat ini merupakan bagian dari kegiatan operasi Zebra Intan 2024. Lewat upaya preemptif, Satlantas mengajak para pelajar agar paham tentang aturan berlalu lintas dan termasuk keselamatan di jalan raya. Kanit Regiden bersama tim preemptif juga mengingatkan para siswa-siswi untuk tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur untuk berkendara dan belum stabil emosinya. Satlantas juga mengingatkan agar penumpang juga tetap memakai helm meski berponjeng. Terima kasih telah menonton!